Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Hendy Zulfiari Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya Kali ini saya akan menjelaskan jumlah kuota yang ada pada masing-masing kartu voucher Extra Combo Lite ini ya Berdasarkan pengalaman saya, ada kemarin pelanggan saya bertanya Ketika dia membeli paket yang ini ya Paket yang 11GB ini Dia membeli kuotanya yang 8GB ya Nah, tapi di SMS-nya ketika saya sudah berhasil melakukan transaksi transfer kuota Yang masuk itu adalah 6GB di SMS-nya ya Tapi sebenarnya jumlah kuotanya adalah 8GB Nah, berdasarkan kejadian itu saya akan membahas kenapa bisa masuk 6GB di SMS-nya Oke Nah, kita bahas dulu yang paling bawah di sini ya Yang pertama di sini yang kartu voucher Extra Combo Lite Yang kartu ini ya Jika teman-teman membeli kartu voucher Extra Combo Lite yang 6GB yang dicentang ini Maka ketika teman-teman mendaftar memakai kartu keluarga Maka jumlah kuotanya akan berjumlah sebanyak 6GB ya Nah, itu jika teman-teman melakukan registrasi menggunakan kartu keluarga Nah, kemudian selanjutnya ketika teman-teman ingin membeli vouchernya saja atau kuotanya saja di kartu ini Maka pihak counter akan menggosok ini ya nanti Atau teman-teman juga bisa melakukannya di handphone teman-teman Nah, caranya sudah saya lakukan di video saya sebelumnya Nah, di sini kalau teman-teman membeli kuotanya saja Maka yang akan masuk itu adalah sejumlah 4,5GB Nah, seperti yang dicentang di sini Jika teman-teman membeli kuotanya saja maka yang masuk itu adalah 4,5GB Nah, tetapi di SMS-nya itu nanti akan tertera yang masuk itu 3,5GB Nah, kenapa tertera 3,5GB? Tetapi jumlahnya di sana adalah 4,5GB Nah, cara mengeceknya adalah kita ketik bintang 123, bintang 7, bintang 1, bintang 1, kemudian bintang 1 lagi pagar Nah, itu kita call ya Maka jumlah kuotanya akan menjadi 4,5GB Nah, memang sih SMS-nya adalah 3,5GB Tapi sebenarnya jumlahnya adalah 4,5GB Nah, jadi di sini Jangan bingung ya teman-teman Kenapa di SMS masuk 3,5GB Tapi sebenarnya jumlah kuotanya adalah 4,5GB Nah, caranya kalian bisa menggunakan kode yang tadi ya Oke, nah di sini selanjutnya saya akan menjelaskan Mana yang lebih untung jika kita membeli kuotanya saja atau kita langsung mendaftar kartunya Nah, menurut saya tergantung dari selera teman-teman ya Tapi jika teman-teman ingin membeli kartunya Maka kuotanya akan menjadi 6GB Tetapi jika teman-teman ingin membeli kuotanya saja Maka kuotanya itu adalah 4,5GB Nah, itu Begitu juga yang ini ya Yang 6GB, 8GB, dan 11GB Nah, jika teman-teman ingin membeli kartunya Dan mendaftar registrasi dengan kartu keluarga Maka kuotanya itu adalah 11GB Tetapi jika teman-teman ingin membeli kuotanya saja dengan menggosok vouchernya ini Maka kuotanya itu adalah 8GB ya Yang ini ya Nah, akan tetapi di SMS-nya itu nanti akan masuk notifikasinya 6GB Tetapi setelah kita coba cek dengan menggunakan dial kode tadi ya Kode dial tadi, bintang 123, bintang 7, bintang 1, bintang 1, bintang 1 pagar Kemudian call Maka jumlah kuotanya adalah 8GB Nah, begitu juga yang ini ya Yang 21GB Jika teman-teman membeli kartunya dan meregistrasi dengan kartu keluarga Maka kuotanya adalah 21GB Tetapi jika teman-teman ingin membeli kuotanya saja Maka kuotanya itu jumlahnya adalah 15GB Tetapi di SMS-nya itu yang masuk adalah 11GB ya Tetapi sebenarnya jumlahnya adalah 15GB Jadi kelebihannya jika kita mendaftar dengan kartu keluarga Atau kita registrasi Maka kita akan mendapatkan bonus jumlah kuotanya itu adalah 21GB Nah, itu ya Oke, itu dulu dari saya ya Mungkin teman-teman masih bingung Nanti bisa bertanya di kolom komentar ya Oke, mungkin demikian dari saya Dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah Agar saya terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat ke depannya Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh